. Calon pemain naturalisasi Kevin Dix yang menyaksikan pertandingan melalui siaran langsung televisi mengaku merasa marah dengan penampilan Bahrain dan China yang dianggap tidak menjunjung nilai sportivitas di sepak bola. Saya tidak senang dengan apa yang saya lihat. Cara bermain beberapa negara bukanlah cara bermain sepak bola yang terbaik. Saya marah menontonnya di TV, dan kemudian membayangkan seperti apa jadinya jika saya berada di lapangan, ujar Dix. Saya juga tidak puas dengan cara wasit di salah satu pertandingan, tetapi begitulah adanya. Sekarang saya hanya menantikan pengalaman baru dan berbeda di mana saya akan bermain di banyak negara. Akan sulit untuk lolos langsung ke piala dunia sekarang. Tetapi masih ada peluang, dan impian saya adalah untuk mencapainya. Saya berharap dapat berkontribusi sesegera mungkin, sehingga saya dapat membantu mereka, ucap Dix. Sementara itu, Ketua Umum PSSI, Erik Thohir, menyebut target realistis Kevin Dix bergabung adalah saat FIFA Match Day di bulan Maret tahun 2025. Namun tidak tertutup peluang Kevin Dix bisa gabung di bulan November tahun 2024 saat jumpa Jepang nanti. Semua tergantung seberapa cepat proses naturalisasi selesai. Transisi pemerintahan seperti pergantian presiden, menteri dan anggota DPR disinyalir juga ikut berpengaruh terhadap waktu proses naturalisasi Kevin Dix. Media Vietnam, Soha VN memberi sindiran ke Timnas Indonesia usai dikalahkan China. Soha VN menyebut pasukan Sintai Yong harus kembali, membumi, setelah menuai banyak pujian di tiga laga sebelumnya. Soha VN mengakui pertandingan tersebut di luar ekspektasi dan prediksi semua orang. Sebab diketahui, Timnas Indonesia yang bertabur pemain bintang diprediksi akan menang dalam laga itu. Pertarungan hebat antara Tim China dan Indonesia terjadi sesuai skenario yang di luar dugaan banyak penggemar, tulis Soha VN, dikutip pada Rabu tanggal 16 Oktober tahun 2024. Dengan kemenangan terakhir 2-1, Tim Tiongkok menyelesaikan tujuan yang ditetapkan, untuk sementara menghilangkan tekanan setelah serangkaian tiga kekalahan berturut-turut, tulis Soha VN. Akun media sosial dan situs web korespondensi Asosiasi Sepak Bola Bahrain menjadi sasaran berbagai upaya peretasan, yang menyebabkan peretasan akun beberapa karyawan dan gangguan layanan. Akun media sosial pemain tim nasional juga menjadi sasaran upaya peretasan selain banyak komentar yang menyinggung dan tidak pantas, bunyi pernyataan BFA. Kepala Departemen Teknologi Informasi BFA, Majdi Aldoserri, menjelaskan situs web dan akun sosial media Asosiasi Sepak Bola Bahrain menjadi sasaran berbagai laporan dan upaya peretasan, yang membuat Departemennya bekerja keras untuk melawan upaya ini. Menyarukan kepada semua pihak yang menggunakan sistem korespondensi elektronik Asosiasi Sepak Bola Bahrain untuk berhati-hati, tidak mengklik tautan yang mencurigakan, dan mengubah kata sandi, untuk menghindari peretasan, lanjut pernyataan BFA. Terima kasih telah menonton!